Imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang dari bulan Januari sampai Oktober 2023 telah menerbitkan sebanyak 21.000 lembar pemohon pembuatan paspor. Pada umumnya, tujuan pemohon yang membuat paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang untuk wisata. Selama periode 10 bulan dari bulan Januari sampai Oktober 2023, kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang telah menerbitkan permohonan paspor sebanyak 21.356 lembar. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ria Wantri Nur Fatimah mengatakan, periode terbanyak permohonan pembuatan paspor pada bulan Januari 2023 sekitar 2.963 permohonan paspor. Sedangkan pada bulan September 2023, permohonan pembuatan paspor paling terkecil sebanyak 1.500 paspor yang diterbitkan. Sampai bulan Oktober itu kira-kira 21.356. Itu pembuatan paspor terlalu banyak? Kapan itu? Itu bulan, kalau nggak salah, bulan Januari. Pada saat bulan Januari itu sekitar 2.963. Nah, yang paling terkecil itu pada bulan September. Sekitar 1.500-an lah itu, 1.548. Rata-rata bulannya itu berapa? Rata-rata-rata sekitar 1.800-1.700. Rata-rata? Rata-rata pemohon itu tujuannya? Tujuan mereka membuat paspor? Tujuan membuat paspor dikarenakan kita mungkin kan berbatasan ya dengan Malaysia, Singapura, banyaknya sih wisata dan juga kunjungan keluarga. Ria Wantri juga menambahkan tujuan pemohon membuat paspor pada umumnya untuk wisata dan kunjungan keluarga. Hal tersebut dikarenakan geografis kota Tanjung Pinang yang jaraknya sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Lebih lanjut, Ria Wantri menjelaskan jumlah paspor yang diterbitkan kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang pada tahun ini. Sepertinya akan lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022 yang jumlahnya Rp21.000 lebih selama 12 bulan. Untuk memudahkan masyarakat membuat paspor, Ria Wantri Nur Fatimah juga mengatakan kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang mempunyai program e-paspor dengan biaya Rp650.000. Selain itu, warga juga bisa membuat permohonan paspor di kantor mal pelayanan publik yang berada di jalan Haji Agus Salim, Tanjung Pinang. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.